Intro Hari ini saudara, kalau dua minggu lalu kalau enggak salah, khotbah saya kan jangan marah. Masih ingat jangan marah? Nah hari ini saya mau khotbah, layak kan kau marah? Ya siapa tahu kan yang lalu itu merasa saya harus marah, nah sekarang agak dirinci lagi dikit. Layak kan kau marah? Karena orang sekarang ini saudara, gampang sekali marah. Dalam dunia kita sekarang gampang marah, di televisi kita nonton orang marah-marah, di Youtube orang marah-marah, di Facebook orang marah-marah. Kayaknya dunia kita penuh dengan kemarahan ya. Selalu orang mengatakan bahwa saya punya alasan marah, ya gimana saya enggak marah? Tapi hari ini saudara kita mau belajar, layak kan kau marah? Kita belajar dari kitab Yunus, mari kita coba lihat Yunus pasal 4, di ayat yang keempat saudara. Tetapi firman Tuhan, jadi Tuhan yang berkata ini kepada Yunus, layak kah engkau marah? Layak kah engkau marah? Saudara umumnya orang marah karena ada yang salah dalam pandangan dia. Berarti seorang yang marah itu karena merasa dia pada posisi benar atau memiliki kebenaran. Sementara orang lain tidak seperti yang dia pikirkan. Orang lain salah. Makanya dia marah. Umumnya akan begitu. Betul saudara? Karena kita merasa, jadi merasa kita punya kebenaran. Di luar kita itu salah. Masa saya mau diam aja? Apalagi kesalahan dia itu kok ditimpakan pada saya lah, inilah akibatnya saya yang dapat ini dan sebagainya. Ini orang memilih marah. Nah saudara sebelum kita masuk ke Yunus pasal 4 ini kita mau bahas. Saya coba membaca buku-buku saudara, ternyata pendekatan kepada kebenaran itu saudara ada empat, empat apa ya, empat prinsip lah yang dimiliki orang. Ada orang dia merasa kebenaran itu jika dia melihat sebuah fakta. Dan gak perlu diuji dengan pikirannya dia. Melihat sesuatu, dianggap ini benar. Udah, saya setuju ini benar. Dianggap sebuah kebenaran. Tetapi ada orang harus diuji dulu dengan pikiran dia. Sesuatu yang dia lihat, sesuatu yang dia dengar, yang dia rasakan, dia coba kaji dengan akal pikiran dia. Kalau pikiran dia setuju, baru dianggap inilah kebenaran. Tapi ada juga orang gak peduli fakta-fakta. Yang penting apa yang dipikirkan, dia jadikan itu kebenaran. Sebagai sebuah standar. Jadi apapun itu, jadi berimajinasi kamu apakah. Jadi dia membuat kebenaran dalam pikirannya dan itulah bagi dia sebuah kebenaran. Misalkan, terjadi sebuah diskusi. Dia kata, menurut saya, saya pikir, orang-orang akhirnya menyimpulkan sebuah kebenaran dalam pikiran dia. Tapi ada kelompok yang keempat, dia baru mengakui sebuah kebenaran, kalau dia melihat sebuah pernyataan atau kenyataan, dia kaji dengan pikiran dia dan kemudian dia buat eksperimen. Dia uji di lapangan misalnya. Baru dia yakin ini baru kebenaran. Saya gak tahu saudara ada pada posisi yang mana dalam menyimpulkan kebenaran bagi diri saudara. Nah kalau lah seperti ini berarti kebenaran itu sifatnya sangat subjektif. Dengan demikian, saudara-saudara, sesuatu yang benar bagi saya belum tentu benar bagi saudara. Tapi pertanyaannya, apakah orang yang gak sependapat sama saya, dia salah? Apakah orang yang tidak sepemikiran dengan saya, dia salah? Saya benar. Kan ini yang sering jadi persoalan saudara. Akhirnya, kita katakan dia salah, saya benar. Tapi dia juga berkata begitu. Maka terjadi pertengkaran. Karena dua-dua merasa benar. Saudara-saudara, dalam dunia, dunia apa namanya, dunia akademik atau apa semualah, itu orang memisahkan atau membedakan namanya dialog, diskusi, dan debat. Kalau dialog itu misalnya begini, oke, saya mau bicara, kamu dengar saya. Gak ada debat, gak ada pertanyaan. Kamu dengar aja dulu, apa yang ada, yang saya yakin, yang saya pahami. Setelah itu, saya akan dengar Anda bicara. Ya sudah, selesai. Jadi kita hanya ingin tahu apa pikiran orang pada sesuatu. Itu namanya dialog. Tapi kalau diskusi, kita coba cari kesesuaian atau menyesuaikan pemikiran, supaya punya kesimpulan bersama, itu diskusi. Tapi kalau debat, kita ingin buktikan, saya benar, kamu salah. Bisa dibedakan, saudara. Yang terjadi dalam hidup itu apa? Dialog, diskusi, atau debat? Debat. Kenapa? Kita merasa kamu salah, saya benar. Makanya terjadi debat. Tapi kalau dialog, tidak mencari benar-salah, tapi hanya mencoba mengerti. Oh itu, oh itu, oke. Oh ini, oke. Kalau diskusi, yuk. Kamu beda sebenarnya. Tapi gimana kita coba sesuaikan pikiran kita? Untuk mencari kesimpulan. Nah karena itu, saudara. Kalau kita kembali pada kebenaran, ada tiga pihak yang sebenarnya terlibat. Yang pertama, saya. Saya. Saya punya kebenaran. Tetapi jangan lupa, ada juga dia atau orang lain di luar kita. Dia juga punya kebenaran. Betul, saudara? Sekali lagi saya katakan, begini. Kalau orang berbeda pendapat dengan kita, apakah dia salah? Sambil satu contoh, kadang-kadang, saya makan dengan istirah saya di satu tempat misalnya, kadang saya bilang begini, kok asin ya? Istirah saya bilang, enggak ah, cocok kok rasanya. Ya sudah, berarti kita beda rasa. Kan enggak perlu berdebar. Mana kayak gini asin? Kadang-kadang orang begitu kan. Kayak gini asin. Woy, katanya asin ini. Kan enggak kan? Iya, akan enggak asin kan? Kenapa sih itu aja dipersoalkan? Halo? Betul enggak, saudara? Harusnya asin. Oh, berarti lidah kita beda. Kamu ternyata enggak suka asin ya? Bagi saya sih gini cocok. Bagi kamu ini ya? Oke. Kalau mau sama rasa, pinjam lidah aja. Biar sama rasanya. Betul? Kenapa kita paksakan orang untuk setuju dengan rasa kita? Sama pikiran juga kan begitu. Siapa yang bisa menjami pikiran dia benar? Karena ketika kita membuat kesimpulan, memberikan pendapat pada suatu kan dipengaruhi oleh pengetahuan kita atas objek. Pengalaman kita atas objek. Kan kita enggak semuanya punya pengalaman yang sama. Enggak punya pengetahuan yang sama tentang objek yang sedang kita amati. Yang namanya penyataan tadi. Bagaimana saudara? Kan disitu persoalan kita. Artinya begini. Kalau orang berbeda dengan kita, jangan dulu buru-buru mengatakan kamu salah, saya benar. Tunggu dulu. Setidaknya kita berani mengatakan oh ternyata kebenaran saya belum mutlak. Karena ternyata ada orang berpikiran yang berbeda dengan saya. Nah, saudara-saudara, tetapi ada pihak yang berikutnya. Tuhan. Tuhan. Pernah enggak saudara dengar khutbah, tapi tiba-tiba, padahal jelas Alkitab dibahas misalnya, tiba-tiba saudara katakan kayaknya saya enggak sepaham dengan khutbah hari ini. Enggak sepaham dengan apa kata Pak Pendeta. Tidak sepaham dengan ayat ini. Nah, sekarang pertanyaannya berarti Alkitab salah ketika Anda enggak sepaham. Siapa yang salah? Kebenaran siapa yang harus diikuti? Nah, ini yang mau kita coba lihat. Kenapa Tuhan berkata kepada Yunus, layakkan kau marah, karena Yunus ini marah-marah kerjanya. Mari kita lihat, di dalam Yunus pasal 4, ayat 1 dan 2, tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia dan berdoa lah ia kepada Tuhan, katanya, Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa engkau lah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar, dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal, karena malah petaka yang hendak didatangkannya. Yunus memberikan alasan, mengapa dia tidak mau ke Niniwe? Mengapa dia memilih pergi ke Tarsis? Kenapa? Dalam pikiran Yunus, Niniwe yang jahat ini harusnya dibinasakan saja. Bukan diberi kesempatan bertobat. Tapi Yunus tahu, Tuhan kan penuh kasih sayang, Tuhan kan murah hati, Tuhan kan panjang sabar. Nah disini perbedaan, konsep berpikir Yunus dengan Tuhan. Makanya dia marah ketika disuruh ke Niniwe. Bisa ditangkap saudara? Perbedaan! Jadi kalau tadi, saya, dia, Tuhan, nah disini kelihatan saudara. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Kenapa? Karena Yunus mau orang bersalah itu dihukum, bukan diampuni. Mari kita coba lihat dalam fakta di hidup kita. Kalau ada orang menyakiti saudara, saudara pengen orang itu dibalas, dihukum, atau diampuni? loh ini kan fakta, kebenaran, yang saudara miliki. Ayo, saudara mau jadi dihukum. Doa saudara apa? Tuhan berkati dia, atau Tuhan, apa? Gimana saudara? Apa doa saudara? Bagi orang yang menyakiti saudara? Tapi kira-kira Tuhan setuju enggak dengan doa saudara itu? Karena berpikir kita dengan Tuhan berbeda. Kita ingin orang bersalah dihukum, nah ini Yunus, model Yunus. Dia marah, kok orang yang berusaha enggak dihukum Tuhan? Aduh malah tambah kaya dia. Aduh Tuhan, kayak terbalik. Padahal saya setiap minggu ke gereja Tuhan. Gimana? Padahal dia, ya katanya Kristen, tapi enggak pernah ke gereja. Tapi kok sukses Tuhan? Kayaknya kebenaran terbalik. Nah coba. Kebenaran kita, kebenaran Tuhan, ini terjadi pada Yunus. Dia tahu, engkau panjang sabar, engkau penuh dengan belas kasihan, engkau pasti mengampuni, engkau pasti tidak jadi menimpakan malapetaka. Makanya saya pergi supaya kau hukum dia Tuhan. Tapi saudara Tuhan, terjadi bagi saudara yang mungkin agak lupa kisah kitab Yunus. Jadi Tuhan kan dalam pasal 1 kitab Yunus, Tuhan katakan, eh Yunus pergi ke Niniwe. Ingatkan mereka, dosa mereka. Mereka jahat. Kalau mereka enggak mau dengar sudah kau ingatkan, aku baru hukum mereka. Ya Yunus memilih, enggak perlu diingatkan Tuhan, enggak perlu pakai peringatan. Langsung aja, sangsi. Kan gitu. Makanya dia pergi, ke Tarsis. Tapi kan dalam alkitab dicatat, zaman dulu saudara, kalau ada kejadian-kejadian luar biasa, pasti orang berpikir, Tuhan lagi marah. Jadi ketika Yunus di tengah laut, di satu kapal, tiba-tiba ada angin badai, kapal mereka bertenggelam, bahkan barang-barang sudah dibuang ke laut. Tapi anehnya, Yunus tidur nyenyak. Inilah orang saudara. Benar-benar orang no problem. Akhirnya ditemui, loh ini kok ada yang tidur, kondisi begini tidur. Dibangun deh, ditanya, eh kamu siapa? Kamu tahu kan ini ada badai? Hari dia mengaku, iya, ini hukuman Tuhan bagi saya, bukan kalian. Dia cerita, saya disuruh ke Niniwe, tapi saya lari. Saya yang bersalah. Buang aja saya ke laut. Nah coba lihat. Kembali, Yunus lebih memilih mati daripada orang Niniwe diampuni. Lihat ini. Jadi ada manusia begini saudara. Ada. Itu Yunus. Dibuang ke laut. Tapi atas penentuan Tuhan, Tuhan memurah hati. Yunus itu nginap di perut ikan. Check in di perut ikan. Tiga hari, tiga malam. Itu fakta kan? Dalam Alkitab dicatat. Gue usah coba-coba saudara. Hanya Yunus yang bisa begitu. Kalau saudara baca di Yunus pasal dua, pasal tiga, disana Yunus bertobat. Ampuni aku Tuhan, aku salah. Akhirnya Tuhan buat itu ikan geli-geli. Dan muntah di darat. Yunus keluar, pergi ke Niniwe. Dan sampaikan firman Allah dan orang bertobat. Nah ide buat Yunus marah. Nah, akhirnya kita lihat saudara. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawa aku. Karena lebih baik aku mati daripada hidup. Tapi firman Tuhan, layakkah engkau marah? Layakkah engkau marah? Kadang saudara, orang pemarah ini, kalau maunya gak diikuti, minta mati saudara. Udah lah mati aja laku, mati aja laku. Nah gitu kan. Halo? Kan ada yang gitu kan? Mana bagon, mana bagon? Iya kan? Ada yang gitu kan? Ada. Orang pemarah begitu itu. Langsung mati aja laku, mati aja laku, mati aja laku. Lebih aku mati. Kalau gak begini gak mau aku, aku mati aja lah. Nah coba. Ada yang begitu kan? Ada. Kalau gak cocok dengan pikiran, dia cuma kasih dua pilihan. Kamu ikut saya atau aku mati. Jadi saudara ini kan kasih dalam pilihannya sulit. Kalau di rumah kita ada yang begitu saudara, repot kita. Repot kita. Gimana? Saudara katakan, mati aja kau gitu. Gimana saudara? Kalau ngancam begitu. Lebih aku mati. Lebih aku mati. Lebih aku mati. Ya sekali sih kita tahu, kalau berkali-kali kita katakan, kok mati-mati? Gimana saudara? Tapi ini Yunus. Tuhan cuma katakan, layak kan kau marah? Nah, lihat di ayat 5. Yunus akhirnya setelah peristiwa, itu satu kes ya. Kemudian Yunus telah keluar meninggalkan kota itu, dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok, dan ia duduk di bawah naungannya, menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Lalu atas penentuan, Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak, melampaui kepala Yunus, untuk menaunginya, agar ia terhibur, daripada kekesalan hatinya. Orang marah, kesal hatinya. Menarik, Yunus sangat bersuka cita, karena pohon jarak itu, beginilah baru hidup, kan gitu kan. Ini baru mantap, baru paten, katakan Medan. Ini baru paten, ya kan? Lagi kepanasan, tiba-tiba tumbuh pohon dalam satu malam. Makasih Tuhan, makasih. Ya gini lah. Kenapa? Dia pikir, akan setelah aku ancam, lebih aku mati, akan dikasih pohon aku. Nah kira-kira gitu lah ini. Kan lihat ini. Kalau enggak aku bilang gitu, mana tumbuh pohon ini. Oke, cerita belum selesai saudara. Lihat, tetapi keesokan harinya, ketika Fajar menyingsing, atas penentuan Allah, datanglah seekor ular. Saya agak bingung, satu ular, semalaman bisa, menghabiskan satu pohon. Ya, tapi udahlah, ini kata Alkitab. Yang menggerek pohon jarak, itu sehingga layu. Nah apa yang terjadi? Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah, bertiuplah angin timur, yang panas terik. Sehingga sinar matahari, menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia lesu, dan berharap supaya mati. Lagi, mati lagi kan katanya. Lebih baiklah aku mati daripada hidup. Nah ini kelakuan ini, kelakuan. Jadi orang, kalau bulak balik bilang begini, bagusnya diapain? Kalau bulak balik, leh aku mati, leh aku mati pada hidup, leh aku mati. Kalau ada yang begitu, langsung bilang, Yunus kau. Ya setuju? Jadi kalau di rumah saudara yang begitu, Yunus kau. Kenapa Yunus? Baca kitab Yunus bilang. Lebih aku mati daripada hidup. Saudara lihat. Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus. Layak ke engkau marah? Kedua kali lagi. Karena pohon jarak itu jawabnya, selayaknya laku marah sampai mati. Saya gak bisa bayangin sampai mati. Marah sampai mati. Inilah koronan emosi saudara, ngomongin gak terkendali. Marah itu capek loh. Sedangkan sejam aja kita marah capek sekali. Apalagi sampai mati saudara. Laku orang emosi saudara. Sampai mati. Yunus, Yunus. Setelahnya aku marah sampai mati. Lalu Allah berfirman. Engkau sayang kepada pohon jarak itu. Yang untuknya sedikitpun, engkau tidak berjeripayah. Dan yang tidak engkau tumbuhkan. Yang tumbuh dalam satu malam, dan binasa dalam satu malam pula. Jadi kalau kita kembali pada yang tadi, pendekatan pada kebenaran, Tuhan, saya coba paham ini. Jadi ada satu fakta, kenyataan. Kemudian, berbeda dengan pemikiran Yunus, maka Tuhan buktikan dengan sebuah percobaan. Bisa ditangkap saudara? Tuhan sengaja tumbuhkan pohon jarak, dalam satu malam dia tumbuh langsung besar, dalam satu malam dia habis. Nah, Tuhan ingin dikatakan pada Yunus, apa pendapat tentang pohon arena? Dia marah. Kenapa? Kenapa udah kau berikan, kau ambil lagi? Waktu pohon itu tumbuhkan, dia senang. Dia happy, dia suka cita, tapi dia marah lagi. Nah, dari situlah baru Tuhan, menyampaikan sebuah kebenaran, dalam pikiran Tuhan. Tuhan katakan begini dalam ayat 11, bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120 ribu orang. Ini kota besar loh nih, zaman dulu. saya orang tebing saudara, sekarang penuh tebing itu saya lihat itu sekitar 160 ribuan. Berarti dia hampir sebesar Niniwe, 120 ribu. zaman dulu loh. Bayangkan, Yunus ingin 120 ribu orang dibinasakan. Makanya Tuhan bandingkan, kalau satu pohon aja yang kau keberatan dibinasakan, masa kau ingin 120 ribu orang itu dibinasakan sama Tuhan? Ini yang Tuhan kasih pelajaran pada Yunus. Yang semuanya, pahami saudara, tidak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, dan dengan ternaknya yang begitu banyak. Tidak tahu membedakan. Buktinya saudara, kenapa dia gak tahu? Begitu Yunus berhormat keliling kota, bertobat masal. Bertobat masal, betul. Hampir sama ini ketika Yesus dikayu salib saudara, yang menyalipkan Yesus masih di bawah. Tapi Yesus doanya apa? Bapak ampuni mereka, karena mereka gak tahu apa yang mereka buat. Saudara cenderung kita marah pada seseorang, karena kita tambah dengan kata, memang kau sengaja ingin merusak aku. Betul gak? Kita anggap dia sengaja ingin mencelakai kita. Jadi kita juga yang buat kesimpulan yang tadi kebenaran. Dengan kebenaran yang kita simpulkan, kita jadikan kebenaran kita untuk menghukum orang. Bukankah itu yang sering terjadi, saudara? Dan orang juga begitu pada kita. Dia simpulkan sebuah kebenaran pada, dan dimulai posisikan pada posisi salah, sehingga dia merasa berhak menghukum kita. Akhirnya, terjadilah marah, marah, marah. Tapi Tuhan hanya katakan pada Yunus, layakkah engkau marah? Artinya begini, saudara, marah itu kan capek, sesak. Daripada saudara mengembangkan pikiran marah, lebih baik ubah pertanyaannya, layak gak aku marah? Layak gak aku marah? Kalau marah itu capek, kalau marah itu sakit, apalagi yang dimarahin, lebih sakit, saudara. Layak gak aku marah? Kadang-kadang, saudara, sebenarnya sesuatu yang gak perlu kita respon, tapi karena kita respon, masalah tambah besar. Makanya perlu, saudara bertanya. seperti Tuhan bertanya pada Yunus, layak gak kau marah? Layak gak engkau marah? Mari saudara, kita nikmati hidup ini, bukan dengan marah-marah, tapi dengan damai, dengan sukacita. Seperti tadi misalnya, hanya karena beda rasa aja, kurang asin, terlalu asin, berantem. Melibatkan banyak orang lagi, buat survei lagi. Oke, saudara-saudara, jadi, udahlah, tinggal kita aja, memformat ulang, cara berpikir kita. Amen, saudara. Sekali lagi, sebelum marah, bertanya Allah, layakkah aku marah? Tuhan isu memberkati. . Terima kasih. Terima kasih telah menonton!